Feng Hao tidak cukup naif untuk percaya bahwa Chun Suan akan melepaskannya. Antara dia dan Chun Suan, salah satu dari mereka pasti mati. Jika dia tidak bermain bersama Chun Suan, orang yang akan mati adalah Feng Hao sendiri. Tidak ada yang ingin mati, jadi Feng Hao tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan. Entah karena dendam masa lalu atau masalah ini, Chun Suan harus mati. Sekarang dia sudah mati, kalian semua akan menjadi lebih merepotkan, kata Kaisar yang mendalam dengan dingin. Suan Sovereign berkata dengan dingin. Identitas Chun Suan tidaklah biasa. Ayahnya juga memiliki pengaruh besar di dunia surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki token surgawi naga pengembara. Sekarang setelah Chun Suan meninggal, ayahnya pasti akan marah besar. Pada saat itu, belum lagi Kaisar Musik, bahkan Feng Hao dan ras manusia di belakang Feng Hao tidak akan bisa lepas dari murka ras surgawi. Apakah menurutmu aku tidak mendapat banyak masalah sekarang? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Karena tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara aku dan ras surgawi, mengapa aku harus takut akan masalah? Apa yang dikatakan Feng Hao benar? Di masa lalu, dia khawatir ras manusia di belakangnya akan terlibat karena hal ini. Tapi kali ini, dengan deklarasi perang dari dua kekuatan hegemonik, yang abadi tidak punya waktu untuk menghadapinya. Selain itu, pelindung ras manusia, lelaki Tuasuan Yuan, juga mengatakan bahwa jika yang abadi berani menyerang ras manusia, dia akan diburu olehnya. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan ras surgawi, bahkan ras surgawi pun tidak. Oleh karena itu, Feng Hao tidak keberatan mendapat lebih banyak masalah. Dia yakin bisa mendaftar, jadi dia tidak perlu khawatir ras manusia akan terlibat. Namun, tepat pada saat ini, beberapa suara menusuk tiba-tiba terdengar. Yang menemani mereka adalah beberapa aura energi yang sangat kuat yang langsung menyelimuti seluruh wilayah. Segera, ekspresi Feng Hao dan yang lainnya sedikit berubah. Aura-aura ini tidak lemah, dan semuanya berada di atas tahap master ilahi. Selain itu, mereka sebanding dengan para ahli seperti kaisar yang mendalam. Ada elit lain di kota awan melayang. Feng Hao segera memiringkan kepalanya dan bertanya pada Yun Yan. Tidak, ini bukan ahli dari Drifting Cloud City. Tidak ada keberadaan yang menakutkan di Drifting Cloud City. Yun Yan juga mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi hati-hati. Jika dia bukan tokoh dikdaya dari kota awan melayang, maka hanya ada satu penjelasan. Dia berasal dari alam abadi. Setelah beberapa saat singkat, banyak sosok berjubah putih tiba-tiba turun ke sisi kaisar yang mendalam. Ada dua pria dan satu wanita, dan masing-masing dari mereka mengenakan jubah dengan sulaman kata, imortal, di atasnya. Jelas sekali, identitas mereka jelas. Bala bantuan dari dewa. Setelah mereka bertiga muncul, hal pertama yang mereka lihat adalah keadaan cun suan saat ini. Ekspresi mereka berubah drastis. Penguasa yang sangat besar, ada apa dengan dia? Aura lemah, hampir mati. Mereka bertiga kaget dan marah. Cun suan sebenarnya dalam kondisi seperti itu. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Mereka bergandengan tangan untuk berkomplot melawanku. Cun suan tidak mampu melawan. Kaisar yang mendalam menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini. Kali ini, dia melindungi cun suan, dan hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Namun, cun suan sudah meninggal. Sial, siapa pembunuhnya? Tangkap dia dan bunuh dia. Dalam sekejap, wajah ketiga ahli itu dipenuhi amarah. Penguasa yang sangat besar mempunyai tanggung jawab terbesar atas kematian cun suan. Namun, mereka juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Jika mereka mengirim bala bantuan lebih awal, ini tidak akan terjadi. Kedua wanita itu adalah pembunuhnya. Salah satunya adalah Feng Hao, dan yang lainnya adalah Music Huang. Kaisar yang mendalam menarik nafas dalam-dalam. Situasi tampaknya telah berubah menjadi lebih baik. Mereka sekarang memiliki tiga ahli yang tidak lebih lemah dari mereka. Jika mereka menghadapi mereka berlima bersama-sama, mereka mungkin bisa melakukan perlawanan. Feng Hao, Music Huang Segera, mereka bertiga saling memandang, sebelum mengungkapkan ekspresi jahat. Karena itu yang terjadi, semua orang yang hadir di sini harus mati. Pada akhirnya, itu sudah cukup selama mereka bisa membawa Feng Hao kembali. Pada saat ini, Feng Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka juga menyadari bahwa mereka kehilangan ketenangan. Pihak lain memiliki tiga bala bantuan. Selain itu, tingkat budidaya mereka tidak lebih lemah dari kaisar yang mendalam. Jika ini masalahnya, mereka tidak lagi mendapat keuntungan. Faktanya, mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Jika mereka bertarung, selain Feng Hao, tidak ada orang lain yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Namun, saat itu, Yun Yan membuka mulutnya dan berkata, Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tinggal di sini dan mengambil kesempatan terakhir Chun Suan untuk hidup. Apa katamu? Mata kaisar yang mendalam berbinar. Dia sepertinya memahami sesuatu dari kata-kata Yun Yan. Mereka masih harus menyelamatkan Chun Suan. Chun Suan terkena senjata tersembunyi. Luka di jantungnya bukanlah penyebab kematiannya. Jika ini terus berlanjut, senjata tersembunyi itu akan melahap jiwanya. Jika tidak ada yang maha tinggi yang dapat menstabilkan kondisinya dalam waktu setengahnya. Satu jam, maka dia akan benar-benar mati. Yun Yan tertawa dingin. Dia awalnya tidak ingin mengatakan ini. Namun, jika mereka tidak menggunakan metode ini untuk menunda pihak lain, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Apakah kamu serius? Penguasa yang mendalam berteriak dengan marah. Dia tidak pernah menyangka akan ada peluang untuk membalikkan keadaan. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka mereka mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Dibandingkan dengan orang-orang ini, kehidupan Chun Suan jelas lebih penting. Terserah kamu percaya atau tidak. Lagi pula, jika kamu ingin bertahan dan bertarung, kami berlima tidak akan takut. Kamu bisa memutuskan sendiri. Yun Yan berbicara dengan lembut, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, kaisar yang mendalam dan yang lainnya berada dalam dilema. Jika mereka tidak memikirkan cara untuk menyelamatkan Chun Suan, maka Chun Suan harus mati. Bahkan jika mereka tetap tinggal, masih belum diketahui apakah mereka bisa mengalahkan Feng Hao dan yang lainnya. Ditambah lagi, meski mereka bisa menangkap pihak lain, mereka harus membayar mahal pada akhirnya. Petik terbalik. Chun Suan terkena senjata tersembunyi. Luka di jantungnya bukanlah penyebab kematiannya. Jika ini terus berlanjut, senjata tersembunyi itu akan melahap jiwanya. Jika tidak ada yang maha tinggi yang dapat menstabilkan kondisinya dalam waktu setengahnya. Satu jam, maka dia akan benar-benar mati. Yun Yan juga tertawa dingin. Dia awalnya tidak ingin mengatakan ini. Namun, jika mereka tidak menggunakan metode ini untuk menunda pihak lain, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Apakah kamu serius? Penguasa yang mendalam berteriak dengan marah. Dia tidak pernah menyangka akan ada perubahan situasi. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka mereka tidak akan punya banyak waktu lagi. Dibandingkan dengan orang-orang ini, kehidupan Chun Suan jelas lebih penting. Terserah kamu percaya atau tidak. Lagipula, jika kamu ingin bertahan dan bertarung, kami berlima tidak akan takut. Kamu bisa memutuskan sendiri. Yun Yan berbicara dengan lembut, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, kaisar yang mendalam dan yang lainnya berada dalam dilema. Jika mereka tidak memikirkan cara untuk menyelamatkan Chun Suan, maka dia harus mati. Bahkan jika mereka tetap tinggal, masih belum diketahui apakah mereka bisa mengalahkan Feng Hao dan yang lainnya. 2732 Mengirim kaisar yang mendalam dan yang lainnya dengan mata mereka, Feng Hao dan yang lainnya bertukar pandang dan menghela nafas lega. Untungnya, mereka pergi. Kalau tidak, jika mereka terus bertarung, merekalah yang akan menderita. Jelas sekali bahwa pihak lain memiliki tiga bala bantuan dari alam master surgawi. Ini mengejutkan Feng Hao dan yang lainnya. Fondasi dari dewa tidak dapat diukur. Hanya keberadaan kaisar Suan saja yang dapat dengan mudah ditemukan. Mungkin, inilah alasan mengapa para dewa mampu melawan dua kekuatan raksasa tersebut. Kalian ikuti aku ke sini. Bahkan aku tidak menyadari tipuan seperti itu. Pada saat ini, tatapan Feng Hao juga tertuju pada tubuh Yun Yan. Nada suaranya sepertinya tidak senang. Lagipula, siapapun akan merasa sedikit tidak senang jika diikuti oleh pihak lain dengan cara seperti itu. Jangan pedulikan aku. Aku hanya mencari adikku, Yun Yan, sebaliknya, tertawa pelan. Kemudian, dia mencari di sekitar halaman dan akhirnya, dia menemukan saudara perempuannya sendiri di ruang bawah tanah. Namun, terlihat jelas bahwa dia tidak sadarkan diri. Cun Suan terkutuk itu. Jika sesuatu terjadi pada adikku, aku akan memastikan dia mati dengan kematian yang mengerikan. Yun Yan memeluk adiknya yang tidak sadarkan diri dan berkata dengan dingin. Feng Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kemudian, Feng Hao bertanya dengan rasa ingin tahu, Oh benar, kamu bilang Cun Suan masih bisa diselamatkan. Adegan tadi disaksikan oleh semua orang. Dalam keadaan seperti itu, Cun Suan masih bisa diselamatkan. Ini di luar logika. Jika mereka bisa tiba tepat waktu dan menemukan yang maha tinggi untuk menyembuhkannya, dia bisa diselamatkan. Yun Yan mengangguk. Lalu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Namun, meski dia tidak mati, dia akan lumpuh. Hmm, apa yang baru saja kamu lakukan pada Cun Suan? Feng Hao juga terkejut. Hanya yang maha tinggi yang bisa menyelamatkan Kaisar Suan. Sepertinya luka Yun Yan tidak sesederhana luka kecil. Belati yang aku gunakan tadi adalah senjata terlarang. Hanya bisa digunakan sekali. Namun, memiliki efek aneh pada jiwa. Yun Yan mengangkat bahunya dan berkata, bahkan jika Cun Suan diselamatkan, tidak mungkin dia kembali ke kondisi puncaknya dengan mudah. Faktanya dot dia bahkan mungkin terjebak di dunia ini selama sisa hidupnya, tidak dapat maju lebih jauh. Kata-kata Yun Yan terdengar di hati Feng Hao, Le Huang dan yang lainnya, menyebabkan rasa dingin muncul di hati mereka. Memang sulit mengasuh wanita keji. Tanpa sadar, Yun Yan telah menggunakan metode yang tidak berperasaan. Kalau dipikir-pikir, untuk seseorang dengan status Cun Suan, akan menjadi pukulan besar baginya jika basis budidayanya tidak bisa lagi meningkat. Terjebak di alam master ilahi selama sisa hidupnya sungguh terlalu menyakitkan. Yang terpenting, jika ini terjadi, posisinya sebagai yang terpilih mungkin akan terguncang. Dewa surgawi tidak akan pernah membiarkan terpilih untuk tetap berada di alam asal selama sisa hidupnya tanpa menerobos. Menurut pendapat Feng Hao, Dewa surgawi kemungkinan besar akan mengubah pilihan mereka. Mengubah yang terpilih juga berarti hukum ruang di dalam tubuh Cun Suan akan dihilangkan. Tanpa hukum luar angkasa, Cun Suan tidak layak mendapat perhatian Feng Hao. Dapat dikatakan bahwa metode Yun Yan hampir menghancurkan Cun Suan sepenuhnya. Begitulah untuk saat ini. Pertama-tama aku akan membawa adikku kembali. Nanti, aku akan mengunjungimu. Yun Yan merenung sejenak. Baginya, saudara perempuannya adalah yang paling penting. Segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan. Feng Hao dan Le Huang saling memandang dan mengangguk. Mereka tidak mengatakan apapun. Insiden Drifting Cloud City bisa dianggap sudah selesai. Mereka berhasil mengikuti rencana Cun Suan melawan mereka. Lalu, Yun Yan langsung pergi. Dari awal sampai akhir, wanita misterius di sebelah Yun Yan tidak berbicara. Mengenai identitasnya, Feng Hao tidak melanjutkan masalah tersebut. Dia merasa latar belakang Yun Yan tidak sesederhana kelihatannya. Le Huang, apakah kamu tahu tentang latar belakang Yun Yan? Feng Hao sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya pada Le Huang. Yun Yan ini juga memiliki hukum luar angkasa. Terlebih lagi, ada seorang wanita misterius di sampingnya. Keduanya sepertinya berasal dari sekte yang sama. Namun, di seluruh dunia penglai, tidak banyak supremes yang terkenal karena penguasaan hukum luar angkasa. Oleh karena itu, Feng Hao segera tertarik dengan latar belakang Yun Yan. Saya tidak yakin. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda perlu waktu. Meskipun dia adalah murid luar utama Puncak Ling Xiao, dia bukan salah satu anggota inti Puncak Ling Xiao. Mereka juga tidak akan peduli. Banyak tentang latar belakangnya. Le Huang menggelengkan kepalanya. Yun Yan tidak sesederhana kelihatannya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Setelah mengetahui bahwa tidak ada gunanya berlama-lama, dia berbalik dan berkata, Selanjutnya, Wakil Komandan, bagaimana kita harus menangani sisa orang yang selamat? Sekarang setelah Jun Xuan dan kelompoknya tersingkir, langkah selanjutnya adalah menyingkirkan para penyintas yang tersisa. Bagaimanapun, Wakil Komandan juga merupakan anggota organisasi surgawi. Karena kedua belah pihak telah menyatakan perang, orang-orang ini harus dihukum berat. Mari kita tunggu dulu. Aku yakin Yun Yan pasti punya rencana cadangan. Karena dia bisa duduk di posisi penguasa kota, pikirannya pasti tidak seburuk itu. Le Huang tersenyum. Ia merasa masalah ini bukanlah sesuatu yang perlu ia khawatirkan. Baiklah, mari kita kembali dan menunggu kunjungan Yun Yan. Feng Hao juga tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, rombongan mereka langsung meninggalkan tempat ini dan kembali ke penginapan. Seperti dugaan Le Huang, Yun Yan memang punya rencana cadangan. Saat dia membuntuti Feng Hao dan kelompoknya, dia telah mengatur agar orang-orang melakukan penyergapan di sekitar kediaman Wakil Komandan. Sekarang masalah di sini telah diselesaikan, Yun Yan segera mengeluarkan perintah untuk menangkap Wakil Komandan atas nama pengkhianatan. Siapapun yang berhubungan dengan Wakil Komandan tidak diizinkan meninggalkan kota Awan Melayang. Namun sayang ketika mereka menyegel kediaman Wakil Komandan, mereka menemukan bahwa Wakil Komandan telah meninggalkan tempat itu. Oleh karena itu, bawahan Yun Yan hanya bisa mengendalikan anggota keluarga Wakil Komandan. Mereka tidak memiliki banyak nilai. 2.733 Namun, setelah Feng Hao dan yang lainnya kembali ke penginapan, tidak lama kemudian, Yun Yan tiba sendirian. Melihat betapa cepatnya Yun Yan tiba, Feng Hao dan yang lainnya sedikit terkejut. Sudah berapa lama, belum genap setengah jam berlalu dan Yun Yan sudah mengikutinya. Sepertinya kamu menemui masalah. Feng Hao tersenyum tipis sambil bertukar pandang dengan lehuang. Dia bisa melihat kekhawatiran di mata Yun Yan. Secara logika, dia seharusnya tidak memiliki ekspresi seperti itu setelah menemukan saudara perempuannya. Memang, Yun Yan dengan lembut menghela nafas. Segera setelah itu, ekspresinya berubah serius ketika dia berkata, pihak Wakil Komandan telah menerima berita tersebut dan tidak menghentikannya. Feng Hao dan lehuang bertukar pandang dan mengangguk, seperti yang diharapkan. Katakan padaku, masalah apa yang kamu temui. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Jika hanya karena ini, Yun Yan tidak akan berkunjung secara pribadi. Adikku diracuni oleh Gu Abadi. Yun Yan perlahan mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada Feng Hao. Dia berkata, dia tidak terkena Gu Abadi musim semi-misterius. Saya pikir itu adalah Gu Abadi dari kultifator kuat lainnya. Saya tidak dapat membatalkannya. Gu Abadi. Feng Hao terkejut. Ekspresi lehuang berubah serius saat dia berkata dengan suara rendah, jika itu adalah Gu Abadi yang ditanam oleh kaisar yang mendalam, aku khawatir hanya penguasa yang bisa membatalkannya. Feng Hao juga menganggukkan kepalanya. Saat itu, dia telah melihat proses lehsiao membuka segel Gu Abadi orang lain. Baginya, jumlah energi yang dibutuhkan cukup besar. Dalam keadaan normal, membuka segel Gu Abadi juga cukup membebani penguasa. Saat ini, Gu Abadi yang ditanam oleh kaisar yang mendalam hanya dapat dibatalkan oleh penguasa. Namun, Yun Yan, lehuang, dan yang lainnya bukanlah penguasa dan tidak berdaya. Apa maksudmu? Feng Hao bertanya setelah merenung sejenak. Kakak perempuanku bilang kamu punya cara untuk membatalkannya. Segera, Yun Yan menatap lurus ke arah Feng Hao dan tiba-tiba membuka mulutnya. Aku. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, belum lagi Feng Hao, bahkan kaisar Le dan Namong Wu Ji pun tertegun sejenak. Tatapan mereka tertuju pada Feng Hao. Lelucon macam apa ini? Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh eksistensi di alam berdaulat. Namun, saat ini, Feng Hao mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, apakah ada kesalahan. Paling-paling, tingkat kultivasi saya hampir sama dengan Anda, saya tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan Gu Abadi. Jika duniaku mengatakan kamu punya jalan, maka kamu pasti punya jalan, kata Yun Yan keras kepala. Ekspresi memohon muncul di wajahnya. Feng Hao terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa Yun Yan sangat menghormati saudara perempuannya. Kalau tidak, dia tidak akan menundukkan kepalanya dan memohon pada Feng Hao dengan sikap arogan. Bagaimana kalau begini, Feng Hao akan mencobanya. Jika dia gagal, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, Lei Huang juga keluar untuk memuluskan segalanya. Dia merasa karena Yun Yan berkata demikian, tidak baik menolaknya. Oke, aku akan mencobanya. Feng Hao mengangkat bahunya. Karena pihak lain mengatakan demikian, maka kakak perempuan Yun Yan, wanita misterius itu, pasti menyadari sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa Feng Hao memiliki kemampuan untuk membatalkannya. Setelah Yun Yan melihat Feng Hao menganggupkan kepalanya, dia tersenyum dan menghela nafas lega. Karena itu masalahnya, kamu bisa mengikutiku kembali nanti. Mari kita lihat apakah kita bisa membatalkan Gu Abadi di tubuhnya. Kata Yun Yan. Ya, aku bisa. Tapi berbicara tentang Gu Abadi, sepertinya Gu Abadi di tubuhmu belum sepenuhnya hilang. Feng Hao menganggup dan tiba-tiba berkata. Dia ingat Yun Yan pernah mengatakan bahwa Gu Abadi di tubuhnya ditanam oleh Chun Suan. Jika Chun Suan tidak mati, maka Gu Abadi di tubuh Yun Yan masih menjadi faktor yang tidak pasti. Ini seharusnya bukan masalah besar. Mendengar kata-kata Feng Hao, Yun Yan ragu-ragu sejenak. Dia tidak terlalu memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Dia juga memiliki Fu Abadi di tubuhnya, tetapi itu ditanam oleh Chun Suan. Sejak Chun Suan terluka parah olehnya, Gu Abadi di tubuhnya terdiam. Tidak ada gerakan sama sekali. Hal ini membuat Yun Yan berpikir bahwa imortal Gu di tubuhnya telah menghilang. Yun Yan, bagaimana dengan ini? Jika Feng Hao tidak dapat membatalkan Gu Abadi di tubuh kakakmu, aku dapat membantumu meminta bantuan ayahku. Le Huang berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu? Yun Yan tidak bodoh. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Karena Feng Hao berbeda, dia bisa meminta bantuan Feng Hao. Karena Feng Hao bukan anggota vaksi manapun, dia bisa menganggapnya sebagai hutang budi pada Feng Hao. Tetapi jika dia meminta bantuan Le Huang, itu berarti dia akan berhutang budi pada Ling Xiaoping. Selain itu, ini akan menjadi bantuan yang sangat besar. Bergabunglah dengan Puncak Ling Xiao. Dengan kultifasimu, cukup bagimu untuk menjadi tetua Puncak Ling Xiao. Mengapa kamu harus tinggal di kota Awan Melayang untuk posisi murid utama sekte luar? Le Huang punya rencana bagus dalam pikirannya. Setelah apa yang terjadi hari ini, Yun Yan tidak lagi berkolusi dengan dewa. Secara alami, dia bisa menjadi bagian dari kota Ling Xiao. Terlebih lagi, dia akan mampu menjadi penatua dengan posisi penting. Setelah mendengar kata-kata Le Huang, Yun Yan terdiam. Permintaan Le Huang tidak di luar dugaannya. Bantuan pribadi Le Xiao sebagai imbalan atas bergabungnya dia dengan kota Cakrawala Tinggi bukanlah suatu kerugian. Bagaimanapun, Le Huang adalah eksistensi tingkat kedaulatan. Bukan hal yang tidak masuk akal baginya untuk memintanya bergabung dengan kota Ling Xiao. Baiklah, aku berjanji padamu. Meskipun Yun Yan adalah seorang wanita, dia sangat tegas. Mungkin di dalam hatinya, dia terlalu mementingkan adiknya. Jika Feng Hao benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan Gu Abadi di tubuh saudara perempuannya, maka Le Xiao pasti diminta untuk membantunya secara pribadi. Sebelumnya, dia tidak ingin menjadi anggota inti kota Ling Xiao karena dia tidak ingin berpartisipasi dalam faksi tersebut. Namun, sekarang kedua faksi penguasa telah menyatakan perang terhadap Xian Xian, dapat dikatakan bahwa dia telah menaruh dendam pada Xian Xian. Namun, identitasnya sebagai murid utama puncak Ling Xiao tidak akan banyak berguna. Hanya dengan menjadi anggota inti kota Ling Xiao barulah dia dapat memberinya keamanan yang memadai. Setelah berdiskusi, Yun Yan mengizinkan Feng Hao dan yang lainnya mengikutinya kembali ke City Lord Manor. Dia ingin menyingkirkan Gu Abadi di tubuh saudara perempuannya sesegera mungkin. Terhadap permintaan ini, Feng Hao menyetujuinya. Namun, dia tidak punya banyak harapan. Meskipun dia tidak yakin mengapa kakak perempuan Yun Yan, wanita misterius itu, begitu yakin bahwa dia punya cara untuk menghadapinya, dia tidak punya banyak harapan. Namun, hal yang paling penting adalah bahwa Gu Abadi ini hanya bisa dibuka oleh keberadaan tertinggi. Bahkan jika Feng Hao yakin dengan kemampuannya sendiri, dia tidak akan begitu sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh yang tertinggi. Selanjutnya, Feng Hao, Kaisar Le dan yang lainnya mengikuti Yun Yan kembali ke Istana Tuan Kota. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat penjaga yang dijaga ketat berpatroli di jalanan. Terbukti, masalah wakil komandan telah menyebabkan seluruh kota awan melayang berada dalam keadaan cemas. Sayang sekali wakil komandan telah pergi. Jika tidak, kita bisa membuatnya tetap di sini dan melihat apakah kita bisa mengetahui siapa orang di belakangnya. Yun Yan menghela nafas dalam perjalanan, merasa kasihan pada Shizong. Tidak ada gunanya. Di belakangnya ada penguasa parasit dari semua dewa. Sejujurnya, meski kamu mengetahuinya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kaisar Le menggelengkan kepalanya. Parasitik Soverein adalah nama yang sangat besar. Saat itu, dia juga seorang ahli super yang mendominasi seluruh era. Ya, kamu tahu, Yun Yan agak terkejut. Sebelumnya, ketika kakak perempuan seniornya hendak menguping, dia tidak mendengar nama penguasa parasit. Dia hanya tahu bahwa di belakang wakil komandan ada sosok kuat dari semua dewa. Apakah kamu lupa? Dua orang yang kakak perempuanmu coba bunuh adalah murid dari penguasa simbiosis. Feng Hao samar-samar tersenyum saat dia menjelaskan. Begitu. Tapi jika kamu tidak menghentikan mereka saat itu, aku khawatir mereka berdua akan mati di Drifting Cloud City. Yun Yan mengangkat bahunya. Dia tahu bahwa keberadaan Feng Hao dan yang lainnya lah yang menyebabkan kakak perempuannya gagal. Haha, kamu tidak bisa menyalahkan kami atas hal itu. Jika keduanya meninggal, itu akan menjadi masalah besar bagi kami, kata Feng Hao sambil tersenyum. Saat itu, dia tidak tahu apakah wanita misterius itu adalah teman atau musuh. Yun Yan menganggup dengan tidak mencolok. Saat ini, mereka sudah kembali ke Istana Rektor. Tanpa basa-basi, Yun Yan membawa mereka langsung ke tempat yang paling dijaga ketat di Istana Rektor. Meski wakil komandan sudah pergi, saya masih khawatir hal seperti ini akan terulang kembali. Oleh karena itu, pengamanan di sini bisa dikatakan paling ketat. Yun Yan menjelaskan sambil melihat ekspresi heran Feng Hao dan yang lainnya. Kami mengerti, Feng Hao menganggupkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, mungkinkah adikmu tidak memiliki kultivasi apapun? Logikanya, jika Yun Yan begitu luar biasa, maka adiknya juga tidak akan terlalu buruk. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki tingkat kultivasi apapun? Ada masalah dengan tubuh adikku. Dia belum bisa berkultivasi sejak dia masih kecil. Bahkan guruku pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dia tidak ada bedanya dengan orang normal. Tubuhnya bahkan tidak memiliki masalah. Sedikit saja kultivasinya. Jika tidak, dia tidak akan diculik dengan mudah. Yun Yan tersenyum pahit. Maafkan aku bertanya, tapi siapa tuanmu? Ekspresi ketertarikan muncul di wajah Yue Huang. Dia tiba-tiba tertarik pada sekte Yun Yan. Untuk memiliki murid di budidaya Yun Yan dan wanita misterius itu, latar belakang gurunya pasti tidak lemah. Jika dia bisa merekrut keberadaan seperti itu untuk bergabung dengan puncak Ling Xiao, maka itu akan sangat membantu kota Ling Xiao. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan ide apapun tentang tuanku. Bagaimana mungkin Yun Yan tidak mengetahui apa yang dipikirkan Lei Huang? Dia terkekeh dan berkata, tuanku telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, dia telah memerintahkan kita untuk tidak mengungkapkan namanya. Lei Huang dengan canggung tersenyum dan terkekeh, tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Bagaimana mungkin semua orang di sini tidak mengetahui apa yang direncanakan Lei Huang? Namun, mereka semua malah menertawakannya. Bagaimanapun, Lei Huang hanya memikirkan hal ini. Lagipula, bagaimana dia bisa mengundang keberadaan setingkat itu? Setelah memasuki ruangan, Feng Hao juga melihat wanita misterius itu. Namun, wanita itu telah melepas cadar hitam yang menutupi wajahnya, memperlihatkan kecantikannya yang bahkan mampu memikat burung dan binatang. Dapat dikatakan bahwa dia tidak kalah dengan Yun Yan. Kamu kembali. Melihat Yun Yan telah kembali, dia menganggupkan kepalanya. Namun, dia penasaran bagaimana dia bisa membawa Feng Hao dan yang lainnya ke sini begitu cepat. Izinkan saya memperkenalkan kalian. Ini senior saya, Yun Lan. Yun Yan memperkenalkannya pada Feng Hao dan yang lainnya. Kalian sudah pernah bertemu sebelumnya, jadi aku tidak perlu mengatakan apapun lagi. Yun Lan, Feng Hao menggumamkan nama ini di dalam hatinya. Pada saat itu, dia merasa Yun Lan cocok dengan nama ini. Dia seperti namanya, seperti anggrek yang mengeluarkan perasaan dingin dan mulia. Halo, saya Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao juga menyeringai dan dengan canggung mengulurkan telapak tangannya. Dia tidak lupa bahwa ketika dia menjadi wakil komandan, mereka berdua berada di Gunung Palsu bersama. Tangannya telah menyentuh beberapa tempat yang seharusnya tidak ia sentuh. Tentu saja, Yun Lan juga tidak melupakan si cabul itu, Feng Hao. Dia hanya memutar matanya ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lehuang dan yang lainnya merasa mereka berdua bertingkah aneh. Namun, mereka tidak melanjutkan masalah tersebut dan segera sampai ke topik utama. Aku khawatir kalian sudah tahu alasan kenapa aku memanggilmu ke sini. Kata Yun Lan dengan jelas. Dia melirik Feng Hao dan menunjuk wanita tak sadarkan diri di tempat tidur. Ada Gu Abadi di tubuhnya, dan Gu Abadi terus melahap kekuatan hidupnya. Untuk menyelamatkannya, kita perlu melepaskan Gu Abadi di tubuhnya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki kemampuan ini? Feng Hao mengangkat bahunya saat dia menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Kamu mempunyai undulasi mutiara roh di tubuhmu. Bagi Gu Abadi, mutiara roh adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat menahannya. Kata Yun Lan dengan jelas, mengungkapkan rahasia di tubuh Feng Hao. Namun, dibandingkan dengan benua Peng Lai saat ini, fakta bahwa Feng Hao memiliki mutiara roh di tubuhnya bukanlah rahasia. Hanya saja tidak ada yang bisa mengambilnya. 2735 Benar, mutiara roh di tubuhmu bisa menekan Gu Abadi, dan bahkan bisa melenyapkannya secara langsung. Nada suara Yun Lan tegas, seolah dia mengetahui sesuatu. Bahkan aku tidak tahu tentang ini, bagaimana kamu bisa tahu. Feng Hao, Le Huang, dan yang lainnya saling memandang, merasa semakin bingung. Mungkinkah Yun Lan mengetahui sesuatu tentang mutiara roh? Aku tidak tahu secara spesifik, tapi tuanku pernah berkata bahwa satu-satunya hal di dunia ini yang dapat menekan Gu Abadi adalah mutiara roh. Yun Lan mengangkat bahunya dan berkata, saat itu, penguasa abadi jahat menciptakan Gu Abadi. Teknik Gu Abadi ini dikatakan sebagai teknik rahasia. yang dipahami oleh penguasa abadi jahat dari mutiara roh untuk mengendalikan hati manusia. Selain eksistensi tingkat tertinggi, hanya mutiara roh yang bisa menekan Gu Abadi. Mendengar perkataan Yun Lan, dia mengerutkan alisnya. Jika itu masalahnya, maka dia sangat percaya diri. Masalahnya adalah, dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi aku tidak tahu cara menghilangkan Gu Abadi. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan canggung. Yun Lan dan Yun Yan saling melirik. Jawaban Feng Hao agak melebihi ekspektasi mereka. Namun, Yun Lan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Anda dapat melihatnya terlebih dahulu. Pada titik ini, Feng Hao menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia berjalan beberapa langkah ke depan ke samping tempat tidur dan menatap wanita yang tak sadarkan diri itu. Dia harus mengakui bahwa penampilan adik perempuan Yun Yan tidak kalah dengan kakak perempuannya sedikitpun. Namun, entah kenapa, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Sekali melihat dan terlihat jelas bahwa wanita ini tidak memiliki kultivasi. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan memegang tangannya dengan tangannya. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Feng Hao menggunakan akal sehatnya untuk merasakan Gu Abadi di tubuhnya. Sehubungan dengan imortal Gu, Feng Hao tidak memiliki pemahaman sama sekali. Dia tidak tahu apa itu Gu Abadi. Di bawah kesadaran Feng Hao, dia langsung melihat ke dalam tubuh wanita itu dan tidak bisa menahan cemberut. Meridian di tubuhnya tersumbat sepenuhnya. Tidak heran dia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Meridiannya benar-benar tersumbat, mustahil baginya untuk berkultivasi. Setelah beberapa saat, Feng Hao akhirnya menyadari apa itu Gu Abadi. Di dantian wanita itu, ada sebuah bola cahaya. Bola cahaya ini memberikan perasaan aneh, dan Feng Hao bisa merasakan bola cahaya ini berfluktuasi. Tampaknya ia mencoba keluar dari dantian. Namun, meridian wanita itu semuanya terhalang dan bola cahaya tidak bisa meninggalkan dantiannya. Sekarang setelah dia menemukan Gu Abadi, Feng Hao tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah beberapa saat, Feng Hao perlahan membuka matanya. Yun Yan bertanya, bagaimana? Aku ingat kamu bilang kamu juga diracuni oleh Gu Abadi. Feng Hao tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia bertanya pada Yun Yan. Ya, benar, Gu Abadi di tubuhku diracuni oleh Chun Suan. Yun Yan terkejut, tapi dia tetap menjawab. Gu Abadi di tubuhmu, seperti apa? Feng Hao bertanya dengan suara rendah, atau lebih tepatnya, keberadaan macam apa itu? Sehubungan dengan pertanyaan Feng Hao, jelas Yun Yan tidak mengerti. Namun, dia hanya bisa dengan sabar menjawab, awalnya, di dalam dantianku, terdapat sebuah bola cahaya. Namun, setelah beberapa hari, bola cahaya ini akan terpecah menjadi sinar cahaya lemah yang tak terhitung jumlahnya yang akan melewati meridian di tubuhku. Jika saya tidak mendengarkan keinginan Chun Suan, sinar cahaya di meridian saya ini akan memiliki efek khusus. Mereka akan menyebabkan tubuh saya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Yun Yan menjelaskan. Dia pernah mencoba untuk menghapus Gu Abadi sendiri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu hanya akan menambah rasa sakitnya. Jadi begitu, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia segera mengerti sedikit di dalam hatinya. Tampaknya Gu Abadi ini tidak dapat menyebar secara efektif ke dalam tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan pingsan begitu saja. Apa yang Anda tahu? Yun Yan melihat ekspresi Feng Hao dan secerca harapan muncul di hatinya. Semua meridian di tubuh kakakmu tersumbat. Inilah alasan mengapa dia tidak bisa berkultivasi. Namun, ini juga alasan mengapa dia bisa bertahan hidup. Feng Hao mengangkat bahunya dan segera menjelaskan pikirannya secara detail. Semua orang terdiam. Situasi yang digambarkan Feng Hao kemungkinan besar benar. Gu Abadi tidak dapat menyebar karena penyumbatan di meridiannya. Jika Gu Abadi bisa menyebar, dia pasti akan mati bukannya pingsan. Lalu, apakah ada cara lain? Yun Yan menyelidiki. Ya, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Feng Hao juga menarik napas dalam-dalam. Saat ini, sebuah pemikiran perlahan muncul di benaknya. Berhasil atau tidaknya dia, itu tergantung pada kehendak langit. Apa itu? Yun Yan dan Yun Lan saling bertukar pandang dan bertanya. Bantu dia membersihkan meridiannya dan memaksa Gu Abadi keluar. Feng Hao berkata dengan suara rendah. Bersihkan meridian. Yun Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, tuanku juga punya ide ini. Namun, itu tidak akan berhasil. Meridian kakaku terlalu tersumbat. Tidak ada cara untuk membersihkannya. Juga, jika kita membersihkannya dengan paksa, nyawa adikku akan dalam bahaya. Itulah kenapa aku bilang aku tidak tahu seberapa percaya diri aku. Feng Hao juga tersenyum tak berdaya dan berkata, saya berencana menggunakan kekuatan mutiara roh untuk membantunya menerobos meridian yang diblokir itu, dan pada saat semua meridian tidak diblokir, saya akan memaksa Gu Abadi ini keluar. Cara ini kedengarannya mudah, namun kenyataannya sangat sulit. Karena cara ini sangat sulit. Belum lagi apakah itu bisa sepenuhnya menghilangkan keberadaan Gu Abadi, Feng Hao tidak terlalu percaya diri dalam menangani meridian yang tersumbat parah. Yun Yan terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Mari kita dengarkan dia dan biarkan dia mencobanya. Pada saat ini, Yun Lan tiba-tiba berbicara, menurut apa yang dia katakan, meridian diblokir, bahkan jika yang tertinggi datang, tidak ada cara untuk mengeluarkan Gu Abadi dari tubuhnya. Saat ini, kita hanya dapat melihat apakah kekuatannya mutiara rohnya efektif. 2736. Mendengar perkataan kakak perempuannya, Yun Yan membuang sebagian keraguannya. Memang benar, pada saat ini, tidak ada jalan lain. Daripada menunggu, lebih baik biarkan Feng Hao mencobanya. Saat ini, dia bisa merasakan kekuatan hidup adiknya perlahan menghilang. Meskipun Gu Abadi ada di dalam dantiannya, ia masih perlahan menghabiskan kekuatan hidupnya. Jika dia menunda lebih lama lagi, hidupnya akan dalam bahaya. Baiklah, karena kalian semua setuju, aku akan mencobanya. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia juga sangat tertarik dengan Gu Abadi ini. Alasan mengapa organisasi abadi mampu berdiri selama bertahun-tahun tanpa runtuh adalah karena Gu Abadi ini. Dengan keberadaan imortal Gu, begitu banyak ahli bergabung dengan organisasi abadi, mereka akan setia kepada organisasi tersebut, tidak ada kemungkinan mereka pergi. Terlebih lagi, Gu Abadi ini sangat unik. Gu Abadi yang ditanam oleh guru ilahi hanya dapat dibatalkan oleh penguasa. Namun, begitu Gu Abadi ditanam oleh penguasa, bahkan penguasa lainnya pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari misteri Gu Abadi ini, mereka mungkin punya cara untuk melawan organisasi abadi. Lagi pula, setelah rahasia Gu Abadi terungkap, ancaman organisasi abadi tidak akan menakutkan lagi. Kapan kita mulai bergerak? Yun Yan bertanya dengan suara rendah. Dia tentu saja berharap hal itu akan dilakukan sesegera mungkin, tetapi itu tergantung pada keinginan Feng Hao. Ayo kita lakukan sekarang. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata. Lalu, dia berkata kepada Yun Yan, jangan biarkan siapapun mengganggu ku. Kali ini, mereka menghadapi situasi yang tidak diketahui. Feng Hao tidak yakin apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Namun, jika ada kesalahan dalam prosesnya, nyawa saudara perempuan Yun Yan akan dalam bahaya. Ya, jangan khawatir. Selama jangka waktu ini, saya pribadi akan berjaga di luar. Belum lagi manusia, lalat pun tidak akan bisa masuk. Yun Yan tersenyum lembut. Itu benar. Kita harus tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya orang di istana gubernur kota. Ada permaisuri Le, Namong Wu Ji, dan bahkan kakak perempuan seniornya sendiri. Di seluruh kota awan melayang, siapapun yang berani melakukan trik di bawah pengawasan empat guru ilahi berarti mendekati kematian. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, mereka berempat meninggalkan ruangan, meninggalkan Feng Hao sendirian. Di luar, semua penjaga telah diusir oleh Yun Yan. Seluruh area langsung menjadi sunyi. Terlepas dari empat aura agung yang tersisa di sekitar mereka, mereka berempat berdiri di posisi berbeda, tetapi mereka selalu waspada. Di dalam ruangan, ekspresi Feng Hao berangsur-angsur menjadi serius. Dia memanggil Xiao Meng dalam pikirannya. Bagaimanapun, meskipun dia tahu bahwa mutiara roh dapat menahan Gu Abadi, dia tidak tahu bagaimana cara menahannya. Saat itu, dia hanya bisa memanggil Xiao Meng dan mencoba mencari tahu sesuatu darinya. Xiao Meng muncul sebagai tanggapan. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Hao, dia berpikir keras. Ketika Feng Hao melihat bahwa Xiao Meng tidak langsung menolaknya, dia berpikir bahwa Xiao Meng mungkin mengetahuinya. Feng Hao tidak pernah jelas tentang keberadaan Xiao Meng. Namun, karena Xiao Meng tidak menyebutkannya, dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Memang benar, mutiara roh dapat menahan apa yang disebut Gu Abadi ini. Xiao Meng merenung sejenak, lalu perlahan berkata, misteri mutiara roh dapat ditelusuri kembali ke masa yang sangat, sangat lama sekali. Tidak aneh untuk menyebutnya asal ajaib. Asal ajaib, Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Mungkinkah asal-muasal mutiara roh itu begitu menakutkan? Apa yang dikatakan Xiao Meng tidak dapat ditemukan di beberapa buku. Oleh karena itu, Feng Hao diam-diam mendengarkan narasi Xiao Meng. Mungkin dia bisa mempelajari beberapa misteri mutiara roh. Itu benar. Tidaklah berlebihan sedikitpun untuk mengatakan bahwa misteri yang terkandung di dalam manik spiritual bukanlah sesuatu yang dapat kamu pahami dengan levelmu saat ini. Bahkan makna yang diwakilinya sangatlah luar biasa. Mungkin, kamu hanya akan dapat memahaminya. Ini setelah kamu mengumpulkan cukup manik spiritual. Xiao Meng memutar matanya ke arah Feng Hao. Dia sepertinya telah memahami pikiran Feng Hao. Kata-katanya ambigu, menyebabkan Feng Hao tidak bisa menebak. Mengapa kamu tidak memberitahuku saja asal-muasal mutiara roh dan apa kegunaannya? Feng Hao berkata dengan santai. Tidak ada gunanya memberitahumu, kecuali kamu telah mengumpulkan semua mutiara roh. Xiao Meng tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa yang sudah dia ketahui. Kalau begitu, kamu harus memberitahuku berapa total mutiara roh yang ada. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia bertanya dengan santai. Saya tidak yakin tentang ini, tetapi Anda dapat mengumpulkan sebanyak yang Anda miliki. Anda adalah satu-satunya selama bertahun-tahun. Xiao Meng berkata sambil tersenyum berseri-seri. Dia menolak untuk memberitahunya apapun yang terjadi. Hal ini membuat Feng Hao sangat tertekan. Butuh waktu sangat lama untuk mengumpulkan semua manik spiritual. Feng Hao mengangkat bahunya, melihat Xiao Meng tidak mau menyerah, dia menyerah pada gagasan itu. Apakah kamu tidak memiliki peta yang berhubungan dengan mutiara roh? Melalui peta itu, kamu dapat mengetahui beberapa informasi tentang mutiara roh. Xiao Meng juga terkekeh saat mengingatkan Feng Hao. Bukannya dia tidak ingin mengatakan hal ini, tapi dia tidak yakin. Jika Feng Hao bukan orang itu, memberitahunya tidak ada artinya. Asal-usul Xiao Meng tidaklah sederhana. Dia bukanlah embryo roh yang sederhana. Potongan peta itu. Pada saat ini, Feng Hao terkejut di dalam hatinya. Jika Xiao Meng tidak menyebutkannya, dia akan lupa bahwa dia masih memiliki bagian peta misterius di tangannya, yang berhubungan dengan mutiara roh. Feng Hao merenung sejenak. Dia memutuskan bahwa setelah masalah ini diselesaikan, jika ada cukup waktu, dia akan mencari petunjuk mengenai manik jiwa lainnya. Saat ini, dia sudah tahu bahwa setiap Sol Bet memiliki arti yang berbeda. Lebih jauh lagi, baginya, semakin banyak manik jiwa yang dimilikinya, akan semakin berguna. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa dia berbeda dari orang lain. Dia mampu mengumpulkan empat mutiara roh di tubuhnya. Di masa lalu, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal ini. 2737 Apakah kamu yakin ingin membantunya? Pada saat ini, Xiao Meng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao dengan ekspresi yang sangat serius. Ya, apakah ada masalah? Feng Hao juga sangat bingung. Melihat ekspresi Xiao Meng, sepertinya dia menggunakan mutiara roh untuk menahan Gu Abadi. Mungkin ada beberapa misteri dalam prosesnya. Dia berbeda dari yang lain. Dengan fisiknya, jika kamu gegabu menggunakan kekuatan mutiara roh, aku khawatir itu akan langsung membunuhnya. Xiao Meng mengangkat bahunya dan berkata, Ya, aku tahu ini. Fisiknya sangat unik. Semua meridiannya tersumbat. Aku mencoba berpikir, jika aku menggunakan kekuatan mutiara roh untuk secara perlahan dan bertahap membuka meridiannya dari luar, akankah ada kekuatan? Efek tak terduga. Feng Hao perlahan mengungkapkan idenya. Poin ini adalah untuk secara perlahan membuka meridian yang tersumbat dari luar, dari dalam kedantian. Dengan cara ini, hal ini juga dapat mencegah kekuatan Gu Abadi menyebar ke dalam tubuhnya. Tidak, kamu tidak mengerti maksudku. Maksudku fisiknya berbeda dari yang lain, karena dia memiliki caotik divine fisik. Xiao Meng berkata dengan acuh tak acuh. Dia dapat melihat bahwa fisik wanita yang tidak sadarkan diri itu tidak sesederhana meridiannya yang tersumbat. Caotik divine fisik, apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Meski dia tidak tahu apa yang dibicarakan Xiao Meng, nama itu terdengar luar biasa. Apakah kamu memperhatikan penyumbatan di meridiannya? Xiao Meng juga menunjuk ke arahnya dan bertanya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Baru saja, dia telah menemukan hal ini ketika dia mencari ke dalam dirinya sendiri. Di dalam tubuhnya, semua meridiannya terhalang oleh lapisan zat berwarna keabu-abuan. Awalnya, Feng Hao mengira itu hanyalah kotoran. Namun, dari kelihatannya sekarang, sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Itu bukan kotoran, tapi energi yang terkondensasi dari kekuatan kekacauan di tubuhnya. Xiao Meng perlahan menjelaskan, fisik ilahi Caotik, seperti namanya, adalah tubuh dewa yang dapat mengendalikan kekuatan Caotik. Sejak zaman kuno, hanya ada tiga pemilik tubuh ini. Maksudmu, orang-orang dengan Caotik divine fisik ini pada akhirnya menjadi penguasa. Feng Hao menunjukkan ekspresi heran, dan hatinya sangat terkejut. Penguasa, hehehe. Xiao Meng juga menggelengkan kepalanya dan berkata, di era itu, penguasa sama seperti Antek. Apa istimewanya? Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Tak perlu dikatakan lagi, Xiao Meng pasti sedang membicarakan sesuatu yang berbeda dari era saat ini. Dia ingin terus bertanya, tapi Xiao Meng mengubah topik tepat waktu, membuat Feng Hao sangat murung. Dengan fisiknya, itu karena kekuatan kekacauan di tubuhnya belum larut. Itu sebabnya hal itu menyebabkan penyumbatan seperti itu. Setelah kekuatan itu larut, belum lagi Gu Abadi, bahkan retribusi surgawi milikmu pun mungkin tidak akan mampu melukainya. Xiao Meng menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, hati Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan pembalasan surgawinya tidak dapat membahayakan dirinya. Fisik ilahi caotik ini sebenarnya sangat menakutkan. Lalu, apakah tidak ada cara untuk membubarkan pasukan caotik sekarang? Feng Hao juga menyadari inti masalahnya. Menurut apa yang dikatakan Xiao Meng, sepertinya alasan tersumbatnya meridian gadis itu telah ditemukan. Bukan karena masalah bakat, tapi fisik. Sekarang, dia sudah tahu bahwa pihak lain memiliki caotik divine fisik, dan dari kata-kata Xiao Meng, fisik ini sepertinya memiliki asal-usul yang sangat kuat. Mengenai betapa kuatnya itu, Xiao Meng tidak mau mengungkapkan apapun. Kekuatan Manik Spiritual Xiao Meng berkata dengan acu-ta'acu, selain itu, ini adalah kekuatan dari empat Manik Spiritual. Aku tidak yakin akan berhasil. Apa yang akan terjadi jika tidak berhasil? Feng Hao tiba-tiba terkejut. Mendengar perkataan Xiao Meng, dia sepertinya merasakan ada beberapa unsur bahaya dalam prosesnya dari waktu ke waktu. Jika berhasil, dia akan menjadi orang pertama di era ini yang membangkitkan caotik divine fisik. Prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Xiao Meng berhenti sejenak, lalu berkata, jika gagal, jiwanya akan langsung musnah. Tidak sesederhana itu, kan? Feng Hao bertanya dengan ragu. Jika hanya seperti ini, maka Xiao Meng tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Dan kamu, kamu juga akan terlibat. Aku tidak bisa menebak apa akibatnya. Xiao Meng berpura-pura santai dan berkata. Feng Hao terdiam saat ini. Apa-apaan ini. Bahkan dia harus menanggungnya. Fisik ilahi caotik adalah fisik yang paling menantang surga di dunia. Jika Anda membangunkannya dengan gegabuh, Anda pasti harus menanggung beberapa konsekuensi. Saya ingat pernah ada seseorang yang mencoba membangunkan fisik ilahi caotik dengan paksa, tetapi gagal, dan kedua jiwa mereka dimusnahkan. Xiao Meng tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah Anda masih ingin mencoba? Keringat dingin langsung menetes dari dahi Feng Hao. Dia merasa perlu mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xiao Meng, maka dia pasti tidak bisa sembarangan menyelesaikan tubuh ilahi caotik. Haha, aku hanya bercanda. Sebenarnya tidak terlalu serius. Xiao Meng melihat ekspresi serius di wajah Feng Hao dan langsung tertawa, meskipun tidak mudah untuk menyelesaikan caotik di fine fisik ini, namun belum mencapai titik itu. Feng Hao terdiam. Xiao Meng ini juga belajar menggodanya. Segera, Feng Hao terbatuk dua kali dan berkata, cepat dan langsung ke pokok permasalahan. Bukan apa-apa. Itu hanya perlu menghabiskan kekuatan empat manik spiritual di tubuhmu. Apalagi proses ini akan memakan waktu yang sangat lama. Aku tidak tahu apakah kamu bisa bertahan. Jika kamu menyerah di tengah jalan, dia akan langsung mati. Xiao Meng mengangkat bahunya dan berkata, Apakah itu semuanya? Feng Hao berkata dengan ragu. Dia tidak berani mempercayainya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Xiao Meng tersenyum lembut dan berkata, Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri, Jangan mencobanya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Cao Tic Divine Physique ini sangat lama. Tidak boleh ada kesalahan dalam proses ini. Jika terjadi kesalahan, Dia akan mati dan kamu juga akan mendapat serangan balik. Ketika dia berbicara, Xiao Meng mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Dia sama sekali tidak punya niat bercanda. Feng Hao berpikir keras dan segera menganggupkan kepalanya. Dia mengerti arti dibalik kata-kata Xiao Meng. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Setelah kata-kata Xiao Meng, dia tampaknya sangat tertarik dengan apa yang disebut Cao Tic Divine Physique. 2738 Jangan bilang padaku bahwa itu menggunakan kekuatan manik jiwa untuk secara bertahap melarutkan energi kekacauan yang mengkristal. Segera, Feng Hao mengerutkan alisnya dan bertanya. Benar, Anda perlu menghabiskan banyak waktu dan konsentrasi selama proses ini. Selain itu, Anda tidak boleh membuat kesalahan sedikitpun. Xiao Meng dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya. Ya saya mengerti. Feng Hao juga menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia melihat sekelilingnya dan sekali lagi meletakkan telapak tangannya di telapak tangan wanita itu. Empat manik jiwa di tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Kali ini, Feng Hao sekali lagi melihat zat padat di meridian pihak lain. Sebelumnya, terlihat keabu-abuan dan dia mengira itu hanyalah kotoran di tubuh pihak lain. Namun, setelah Xiao Meng mengingatkan, dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana ketidakmurnian. Keberadaan yang terbentuk dari kondensasi caotik energi telah menyebabkan semua meridian di tubuhnya terhalang. Energi biasa pada dasarnya tidak mampu menembusnya, bahkan jika itu adalah penguasa. Hanya kekuatan manik jiwa yang secara bertahap dapat melarutkan energi kekacauan. Kekuatan empat manik jiwa terkondensasi menjadi energi biru tua. Segera setelah itu, perlahan muncul di telapak tangan Feng Hao. Beberapa saat kemudian, ia mengikuti telapak tangan Feng Hao dan memasuki tubuh pihak lain. Berbeda dari sebelumnya, saat kekuatan manik jiwa menyentuh tubuh pihak lain kali ini, Feng Hao tiba-tiba gemetar saat perasaan aneh muncul dari dalam tubuhnya. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas, tetapi sangat misterius. Setelah memasuki tubuh pihak lain, empat manik jiwa didantiannya langsung menjadi aktif. Gelombang yang mereka keluarkan juga menjadi lebih intens. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Lebih jauh lagi, dia dengan cepat menemukan bahwa ketika kekuatan manik jiwanya bersentuhan dengan zat yang terbentuk dari energi kekacauan keabu-abuan di meridian pihak lain. Zat itu menunjukkan tanda-tanda melahapnya secara bertahap. Itulah yang terjadi. Telapak tangan Feng Hao memancarkan energi biru muda. Inilah kekuatan mutiara spiritual. Namun, setelah beberapa saat, ada juga energi abu-abu yang kembali ke tubuh pihak lain. Ketika energi abu-abu mencapai tubuh Feng Hao, tiba-tiba bergetar. Tak lama setelah itu, dantiannya mulai menyerap kekuatan caotik. Feng Hao terkejut dengan ini. Dia menemukan bahwa dantiannya beresonansi dengan kekuatan caotik setelah menyerapnya. Dia bisa merasakan bahwa budidayanya tumbuh dengan lambat. Menghilangkan kekuatan kekacauan tampaknya bermanfaat bagi budidayanya sendiri. Feng Hao sangat bersemangat. Sejak dia menjadi dewa ilahi, budidayanya stagnan. Seolah-olah ada sesuatu yang membatasi budidayanya. Namun ketika situasi ini terjadi, keadaan berubah. Di sampingnya, Little Meng juga tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi heran. Dia tidak mengharapkan pemandangan ini pada awalnya, tapi bahkan dia tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan matanya. Mungkinkah manik jiwa dan kekuatan kekacauan memiliki semacam hubungan? Xiao Meng bergumam pada dirinya sendiri. Hanya saja Feng Hao tidak melihatnya seperti ini. Kalau tidak, dia juga akan terkejut. Namun, pada saat ini, Feng Hao sedang dalam proses menghilangkan kekuatan caotik. Di luar, Yun Yan dan yang lainnya melindungi Feng Hao. Kaka senior, apakah menurutmu dia benar-benar bisa melakukannya? Yun Yan bertanya dengan lembut. Dia sangat khawatir. Terhadap adik satu-satunya, hal yang paling dia takuti adalah terjadi sesuatu pada dirinya. Sejak dia masih muda, dia selalu melindunginya. Kali ini, jika dia tidak ceroboh, hal ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dia merasa sangat bersalah. Apakah dia hidup atau mati, tidak ada yang bisa membantu. Itu semua tergantung pada keberuntungan adikmu. Yun Lan juga menghela nafas ringan dan berkata, mutiara roh adalah rahasia keabadian dalam legenda. Meskipun tidak ada yang mengkonfirmasi hal ini, kinerja Feng Hao ini berbeda dari orang biasa. Jika dia tidak dapat menyelesaikan guabadi di tubuh saudara perempuanmu, maka tidak ada orang lain yang bisa. Yun Lan mendengar ini dan tidak berbicara. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu hasilnya dan berdoa agar tidak terjadi hal yang tidak terduga. Pada saat ini, di tempat lain, kaisar yang mendalam, yang pergi lebih awal, sedang berlutut di tanah dengan satu kaki. Wajahnya sangat pucat, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Di depannya, ada seorang lelaki tua yang duduk bersila dengan mata terpejam. Di depan lelaki tua itu, Chun Suan terbaring di tanah. Saat ini, kehidupan Chun Suan tergantung pada seutas benang. Ekspresi kaisar yang mendalam tenang. Orang tua di depannya adalah ayah Chun Suan. Sejak dia meninggalkan kota awan melayang, dia membawa Chun Suan kepadanya dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika ayahnya melihat keadaan Chun Suan saat ini, dia menjadi marah dan langsung melampiaskan kebenciannya pada kaisar yang mendalam. Sesaat kemudian, lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Dia meletakkan telapak tangannya pada luka di dada Chun Suan. Cahaya lembut dan lemah perlahan muncul. Segera setelah itu, itu dikeluarkan dari telapak tangannya dan dituangkan ke tubuh Chun Suan. Melihat pemandangan ini, kaisar yang mendalam terkejut. Orang tua ini menggunakan origin energy miliknya sendiri untuk menyelamatkan Chun Suan. Origin energy, ini adalah nama jenis energi di dalam tubuh penguasa. Setiap penguasa memiliki energi asal di dalam tubuh mereka, kurang lebih. Namun, perlu disebutkan bahwa energi asal hanya dapat dipadatkan melalui budidaya terus-menerus, dan tidak dapat ditingkatkan melalui cara lain. Oleh karena itu, energi asal sangat penting bagi keberadaan yang maha tinggi. Saat ini, Chun Suan bahkan bersedia menggunakan energi asal miliknya. Tampaknya luka Chun Suan sangat parah. Situasi ini berlanjut selama satu jam sebelum lelaki tua itu perlahan menghentikan tindakannya. Seolah-olah dia tidak bisa menahan nafasnya dengan lembut saat dia mengungkapkan ekspresi seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahunya. Huff, untung aku kembali tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak akan punya cara lain untuk menyelamatkan Suan Er. Orang tua itu perlahan berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Dia melirik kaisar yang mendalam, yang sedang berlutut di tanah, dan berkata, Bangunlah. Katakan padaku, siapa yang melakukan ini padamu. 2739 Feng Hao, itu Feng Hao lagi. Ketika lelaki tua itu mendengar nama Le Feng Hao, rasa dingin di wajahnya menjadi semakin pekat. Itu benar. Terlebih lagi, dia sudah menjadi dewa ilahi. Bahkan aku tidak bisa mengatakan bahwa aku memiliki keyakinan 100% dalam menangkapnya. Kaisar yang mendalam menjawab dengan jujur. Di masa lalu, dia mungkin memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Namun, setelah serangkaian pertukaran, dia tahu bahwa kemajuan Feng Hao terlalu menakutkan. Sudah berapa lama sejak mereka pertama kali bertemu. Namun, Feng Hao telah menjadi dewa ilahi dari seorang kaisar. Terlebih lagi, dia bukanlah dewa ilahi biasa. Bahkan dia, yang sudah memiliki setengah kaki di alam berdaulat, tidak bisa melakukan apapun padanya. Huff. Cepat atau lambat dia akan mati. Orang tua itu mendengus dingin. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, Kamu boleh pergi. Terus perhatikan Feng Hao itu. Penguasa yang sangat besar menganggupkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Pedang penghancur jiwa yang menusuk hati. Selain orang-orang tua itu, siapa lagi yang memiliki senjata tersembunyi yang begitu kejam. Setelah kaisar yang mendalam pergi, ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih serius. Ketika dia merawat Chun Suan, dia secara alami tahu apa yang menyebabkan putranya terluka, jadi dia segera tenggelam dalam pikirannya. Tentu saja, Feng Hao tidak tahu bahwa ayah Chun Suan sangat membencinya. Dia saat ini sedang dalam proses pemurnian yang panjang, jadi dia tidak bisa diganggu sama sekali. Dia sudah merasakan bahwa kekuatan kekacauan di tubuh Chun Suan memang bisa kembali ke tubuhnya setelah disempurnakan oleh manik spiritual, sehingga budidayanya meningkat. Feng Hao tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Namun, situasi saat ini adalah Chun Suan dapat meningkatkan budidayanya, sementara ia dapat terus menyempurnakan kekuatan kekacauan di tubuh Chun Suan. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, jadi dia tidak mau berhenti. Dua jam, empat jam, segera, setengah hari telah berlalu. Setelah setengah hari, Feng Hao merasa mengkecil terlalu banyak bicara. Proses ini sangat sulit untuk ditanggung. Setengah hari telah berlalu, tetapi dia hanya membuka sebagian kecil meridiannya. Masih tersisa cukup. Feng Hao dapat merasakan bahwa dia tidak akan dapat melakukan hal lain untuk hari berikutnya, atau bahkan selama beberapa hari, dan dia pasti tidak dapat diganggu sama sekali. Saat ini, di luar, setengah hari telah berlalu. Yun Yan menjadi semakin tidak sabar. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa duduk dan menunggu. Jangan khawatir. Jika Feng Hao tidak percaya diri, dia tidak akan melakukannya. Jika dia setuju, itu berarti dia percaya diri. Kaisar Yue tersenyum tipis. Dia mengangkat bahunya saat melihat betapa khawatirnya Yun Yan. Saya harap begitu. Yun Yan menghela nafas juga. Dia tahu kekhawatirannya tidak diperlukan, tetapi orang di dalamnya adalah saudara perempuannya. Hem, kenapa aku merasa ora Feng Hao berangsur-angsur meningkat? Tiba-tiba Namong Wu Ji berkata. Dia merasakan perubahan aura Feng Hao dan terkejut. Agak sulit dipercaya. Apakah kamu bercanda? Kaisar Yue merasa malu. Jam berapa waktu itu? Mengapa aura Feng Hao berubah? Mungkinkah dia sedang berkultivasi di dalam Feng Hao? Itu Feng Hao lagi. Ketika lelaki tua itu mendengar nama Le Feng Hao, rasa dingin yang muncul di wajahnya semakin pekat. Terlebih lagi, dia sudah berada di alam master ilahi. Bahkan aku tidak bisa mengatakan bahwa aku memiliki keyakinan 100% untuk menangkapnya. Kaisar yang mendalam menjawab dengan jujur. Di masa lalu, dia mungkin memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Namun, setelah serangkaian pertukaran, dia tahu bahwa kemajuan Feng Hao terlalu menakutkan. Hanya dalam waktu singkat sejak mereka pertama kali bertemu, tetapi Feng Hao telah menjadi guru ilahi dari keberadaan Kaisar Rilem. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang guru ilahi biasa. Bahkan seseorang seperti dia, yang memiliki setengah kaki di alam berdaulat, tidak dapat melakukan apapun padanya. Huff! Cepat atau lambat dia akan mati. Orang tua itu dengan dingin mendengus. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa mundur. Terus perhatikan Feng Hao. Penguasa yang sangat besar menganggupkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Pedang pemadam jiwa yang menusuk hati. Selain orang-orang tua itu, siapa lagi yang memiliki senjata tersembunyi yang begitu kejam. Setelah Kaisar yang mendalam pergi, ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih serius. Ketika dia merawat Jun Xuan, dia secara alami tahu apa yang menyebabkan putranya terluka, jadi dia segera tenggelam dalam pikirannya. Feng Hao tentu saja tidak tahu bahwa ayah Jun Xuan sangat membencinya. Dia saat ini sedang dalam proses pemurnian yang panjang, jadi dia tidak bisa diganggu sama sekali. Dia sudah merasakan bahwa kekuatan kekacauan di tubuh Jun Xuan memang bisa kembali ke tubuhnya setelah disempurnakan oleh manik spiritual, sehingga budidayanya meningkat. Feng Hao tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Namun, situasi saat ini adalah Jun Xuan dapat meningkatkan budidayanya, sementara ia dapat terus menyempurnakan kekuatan kekacauan di tubuh Jun Xuan. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, jadi dia tidak mau berhenti. Dua jam? Empat jam? Segera, setengah hari telah berlalu. Setelah setengah hari, Feng Hao merasa Xiaoming terlalu banyak bicara. Proses ini memang sulit. Setengah hari telah berlalu, tetapi dia hanya membuka sebagian kecil meridiannya. Masih tersisa cukup. Feng Hao bisa merasakan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk hari berikutnya, atau bahkan untuk beberapa hari ke depan. Dia tidak bisa diganggu sama sekali. Saat ini, setengah hari telah berlalu. Yun Yan menjadi semakin tidak sabar, tapi dia tidak punya pilihan selain duduk dan menunggu. Jangan khawatir. Jika Feng Hao tidak percaya diri, dia tidak akan melakukannya. Jika dia setuju, berarti dia percaya diri. Kaisar Yue tersenyum tipis. Dia mengangkat bahunya saat melihat betapa khawatirnya Yun Yan. Saya harap begitu. Yun Yan menghela nafas. Dia tahu bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan, tetapi orang di dalamnya adalah saudara perempuannya. Hem, kenapa aku merasa aura Feng Hao berangsur-angsur meningkat? Tiba-tiba Namong Wu Ji berkata. Dia merasakan perubahan aura Feng Hao dan terkejut. Agak sulit dipercaya. 2.740 Pintu dibuka dengan lembut, dan Feng Hao berjalan keluar dengan ekspresi lelah di wajahnya. Setelah tiga hari tiga malam tanpa istirahat, dia terus-menerus mempertahankan empat mutiara jiwa di tubuhnya. Tingkat kelelahan ini sangat membebaninya. Untungnya, dia telah sepenuhnya menghilangkan kotoran yang dibentuk oleh kekuatan caotik di tubuh lawannya selama tiga hari terakhir. Selain itu, jelas bahwa dia juga mendapat manfaat besar dari hal ini. Kultivasinya telah meningkat ke alam master pertengahan ilahi. Kecepatan ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat sejak dia menerobos, namun dia telah mencapai alam master ilahi tingkat menengah dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Lehuang harus mengakui bahwa dia kalah dengan kecepatan seperti itu. Terlebih lagi, saat pemotor kekuatan caotik di tubuh lawannya hilang, Gu Abadi di tubuh lawannya tiba-tiba berkobar. Sepertinya ia akhirnya memiliki kesempatan untuk meninggalkan dantiannya, tapi ia langsung dimakan oleh caotik force. Gu Abadi, yang membuat banyak ahli menjadi pucat karena ketakutan, tidak dapat melakukan perlawanan apapun saat menghadapi kekuatan caotik, dan langsung dilahap. Ini jelas melebihi ekspektasi Feng Hao. Namun, dia masih berhasil menyingkirkan Gu Abadi di tubuh lawannya, dan misinya dianggap selesai. Bagaimana itu? Yun Yan adalah orang pertama yang bertanya. Wajahnya dipenuhi kecemasan, dan terlihat jelas bahwa dia sangat khawatir dengan hasilnya. Mendengar ini, Feng Hao segera membuka mulutnya dan tersenyum dan berkata, Aku punya dua kabar baik untukmu. 2. Lehuang tertegun sejenak. Ketika dia melihat ekspresi santai di wajah Feng Hao, dia segera memahami bahwa Gu Abadi di tubuh lawannya kemungkinan besar telah dihilangkan. Namun, ada kabar baik lainnya. Apa itu? Yun Yan dan Yun Lan saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka memandang Feng Hao, tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Feng Hao, jangan membuat kami tegang. Jika ada yang ingin kau katakan, cepat katakan. Pada saat ini, Namong Wu Ji, yang berdiri di samping, mau tidak mau bertanya dengan santai. Melihat ini, Feng Hao menunjukkan ekspresi santai dan berkata, Kabar baik pertama adalah bahwa Gu Abadi di tubuh saudara perempuanmu telah hilang, dan tidak ada dampaknya. Mendengar kata-kata Feng Hao, Yun Yan akhirnya menghela nafas lega. Yang paling dia inginkan adalah mendengar bahwa saudara perempuannya baik-baik saja dan Gu Abadi di tubuhnya berhasil disembuhkan. Itu adalah poin terpenting. Segala sesuatu yang lain tidak penting baginya sama sekali. Bagaimana dengan yang kedua? Saat ini, Yun Lan juga menatap Feng Hao dengan bingung. Membuka segel Gu Abadi di tubuhnya sudah menjadi berita terbaik, mungkinkah ada berita lain? Yang kedua adalah fisik adikmu. Feng Hao berkata sambil tersenyum berseri-seri. Di saat yang sama, dia berseru di dalam hatinya. Tubuh ilahi caotik memang layak menjadi fisik yang paling menonjol. Bahkan dia merasa iri karenanya. Perawakan, Yun Yan membelalakan matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa meridian yang tersumbat di tubuh saudara perempuanku telah disembuhkan? Tidak sulit bagi Yun Yan untuk menebaknya. Karena masalah terbesar kakaknya adalah fisiknya. Semua meridiannya diblokir. Ini adalah sesuatu yang bahkan tuannya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar. Selain itu, aku harus memberitahumu bahwa penyumbatan meridian kakakmu bukan karena dia tidak bisa berkultivasi. Itu karena fisiknya yang istimewa. Kotoran di tubuhnya dibentuk oleh suatu jenis energi. Sekarang setelah disembuhkan, meridiannya sesempurna sebelumnya, bahkan fisiknya telah ditemukan. Mungkinkah adikku memiliki perawakan yang istimewa? Yun Yan kagum. Ini diluar dugaannya. Mengetahui hal itu saat itu, karena masalah fisik adiknya, bahkan zun-zunnya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sekarang, Feng Hao memberitahunya bahwa fisik kakaknya istimewa. Ya, meridiannya diblokir di masa lalu. Tapi setelah kejadian ini, tidak ada lagi masalah dengan meridiannya. Di masa depan, dia secara alami akan bisa berkultivasi. Feng Hao tersenyum tipis. Setelah berbicara begitu lama, kamu masih belum memberitahuku seperti apa fisiknya. Sungguh mengejutkan bahkan kamu tidak bisa tidak memujinya. Kaisar Le berkata sambil tersenyum. Tubuh ilahi yang kacau. Feng Hao hanya mengucapkan empat kata sederhana, tapi Yun Yan dan Yun Lan saling memandang dengan bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang tubuh yang begitu saleh. Pernahkah kamu mendengarnya? Saat ini, Namong Wuji juga bingung. Dia segera menoleh untuk melihat permaisuri Le, hanya untuk menemukan bahwa permaisuri Le memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah tamu, tubuh ilahi yang kacau? Segera setelah itu, Kaisar Le kembali sadar dan bertanya lagi pada Feng Hao. Ya, kamu tahu tentang tubuh ilahi ini. Feng Hao juga terkejut. Little Meng mengatakan bahwa tubuh ilahi seperti itu sudah lama tidak muncul. Bisa dikatakan perawakannya hampir punah. Pendiri puncak Ling Xiao memiliki tubuh ilahi caotik. Kaisar Le memperlihatkan ekspresi serius sambil perlahan berkata, Jika itu benar-benar tubuh ilahi caotik, maka itu sungguh luar biasa. Pada saat ini, Yun Lan dan Yun Yan, yang berdiri di samping, saling memandang dengan bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang fisik ilahi sebelumnya dan mereka tidak tahu apa yang begitu kuat dari fisik ilahi ini. Apa itu tubuh ilahi yang caotik? Yun Lan bertanya, menilai dari ekspresi Kaisar Le, tubuh ilahi caotik mungkin tidak sederhana. Aku juga tidak terlalu yakin, tapi tercatat dengan jelas dalam catatan Puncak Ling Xiao bahwa pendiri Puncak Ling Xiao memiliki tubuh ilahi caotik. Dikatakan bahwa itu adalah fisik yang langka, dan setiap tubuh ilahi caotik adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ekspresi termenung muncul di wajah Kaisar Musik. Jika adik perempuan Yun Yan memiliki tubuh ilahi caotik, maka itu akan sangat penting bagi Puncak Ling Xiao. Saat itu, pendiri Puncak Ling Xiao mampu mengintimidasi dunia dan sendirian menciptakan kekuatan hegemonik seperti Puncak Ling Xiao yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebagian besar terkait dengan tubuh ilahi caotik miliknya. Tidak ada yang tahu betapa mengerikannya tubuh ilahi itu, namun menurut catatan yang ia tinggalkan, semua tubuh ilahi caotik adalah keberadaan yang hampir tak terkalahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.